Selawesi Selatan Dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores Selain itu, provinsi ini juga memiliki sumber daya yang tinggi karena besar wilayahnya Berikut 5 daerah terkaya di Selawesi Selatan dirangkum dari berbagai sumber Makassar Makassar adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia Bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya Apalagi berdasarkan data badan pusat statistik, tingkat kemiskinannya hanya 4,58% paling rendah dan dibandingkan wilayah lainnya Seedrop Secara geografis, kabupaten ini terletak di sebelah utara kota Makassar Berdasarkan data badan pusat statistik, tingkat kemiskinannya hanya 5,11% paling rendah dibandingkan wilayah lainnya Parepare Kebupaten atau kota terkaya di Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya adalah kota Parepare Wilayah ini dikenal memiliki berbagai macam sumber daya alam dan tempat-tempat strategis lainnya Bahkan dalam data yang dihimpun BPS, jumlah kemiskinan di kota Parepare hanya menyentuh angka 5,41% Menjadi hal menarik lainnya, dari kota Parepare ialah kota tempat lahir Presiden Habibi Yang menjadi salah satu presiden terbaik di Indonesia Luwut Tibur Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km persegi Dengan jumlah penduduk tahun 2021 berjumlah 296.741 jiwa Luwut Tibur terdiri atas 11 kecamatan Yaitu kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Tewuti, Nuha, Waponda, Wotu, Burau, dan Mangku Tanah Sementara untuk tingkat kemiskinannya hanya 6,81 di tahun 2022 Palopo Kota ini menuduki peringkat kedua dalam data terbaru mengenai wilayah terkaya di Sulawesi Selatan Kekayaan yang dimiliki kota Palopo selain daripada tempat wisata adalah sumber data alamnya yang tersedia di sana Sedangkan tingkat kemiskinannya hanya 7,78% Nah itulah 5 daerah paling kaya di Sulawesi Selatan Semoga bermanfaat dan terhibur ya Seperti biasa sebelum kita akhiri video ini Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan share ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton